Selamat malam single band, selamat datang di Take Me Out Indonesia. Ini siapa cantik banget, selamat malam. Dengan siapa? Kakaknya Tian. Siapa namanya? Nia. Nia? Kakak Nia selamat datang di Take Me Out Indonesia. Kita melihat tayangan sebelum kamu hadir di sini. Seperti model profesional, apakah kamu seorang model? Iya, aku memiliki side job sebagai model photoshoot di salah satu brand ternama. Oh wow, model ladies. Kalau model kasih tunjuk dong, posisi terbaik kamu seperti apa. Silahkan coba kasih lihat. Silahkan jalan. Layaknya runway. Oh, oke baik. Oke. Kakak, beneran. Gak semua orang bisa jadi model, keren banget. Kakak, lihatlah ke 30 single ladies yang ada di sini. Kalau kakak secara pribadi pengennya itu, adik kamu itu dapat pasangan yang seperti apa? Pengennya yang paling penting itu yang etitudenya lembut, ya. Etitudenya lembut, sifatnya yang lembut. Ya. Apalagi? Pekerja keras. Pekerja keras. Yang paling penting itu langsing. Jadi kakak pengennya itu yang langsing. Iya. Tapi single ladies di sini rata-rata sih memang langsing sih, kak. Tapi it's oke. Kita akan cari tahu menurut kakak selangsing apa yang cocok untuk jadi pasangan adikmu. Adikmu. Oke. Kita akan melakukan sebuah tes. Jelas bukan tes CPNS, tapi ini adalah tes kelangsingan. Ladies, gimana? Apakah kalian bersedia tes kelangsingan? Kelangsingan. Banyak yang bersedia. Tapi ternyata ada juga yang gak bersedia. Tadi saya melihat Salsia gak mau nih kayaknya. Salsia boleh maju mewakili teman-teman yang tidak bersedia yang lainnya. Kenapa kamu tidak bersedia Salsia? Gakpain pakai di tes langsingnya. Orang semua single ladies di sini udah langsing-langsing kok. Iya. Sayang langsing. Gakpain di tes langsing kan? Tapi kan itu keinginan kakaknya pengen yang langsing. Makanya kita mau bikin tes kelangsingan aja sekalian ya. Yang gak setuju. Kalau memang kalian tidak mau mengikuti tes kelangsingan. Gakpapa kita hargai. Kalian boleh kembali ke podi masing-masing. Untuk yang tidak setuju. Silahkan. Ini mereka tidak setuju. Gak apa-apa ya. Kita hargai keputusan mereka. Baik kakak dan single man. Kita sudah menyediakan. Di sini ada alat di mana kita bisa mencari tahu apakah mereka bisa lolos. Untuk membuktikan bahwa mereka langsing atau tidak. Kalian harus melewati bagian tengah. Nah jika kalian lolos artinya kalian langsing sesuai dengan keinginan dari sang kakak. Oke. Kita akan mulai dari Jayanti terlebih dahulu. Silahkan Jayanti. Jayanti dalam tes kelangsingan. Ini kayaknya gak muat nih. Gak muat nih. Ya. Silahkan kembali ke podium. Anggun berikutnya. LX gue Anggun. Anggun. Kita lihat apakah Anggun langsing atau justru sebaliknya. Anggun juga gagal. Mohon maaf Anggun. Silahkan kembali Anggun ke podium berikutnya. Gak gila. Stop. Kamu mau nyoba apa mau nyerah? Coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Bisa, bisa. Gak chill, gak chill. Udah gue bilang, jatah single ladies. Kalau makan siang, nasi kotaknya satu jam tiga. Ya, lupa. Masuk. Putri. Ah, ini pasti masuk nih lolos. Coba. Silahkan Putri. Masuk bet. Gak. Mudah sekali. Baik Putri di samping sini. Silahkan. Berikutnya Nabila. Nabila ini juga feeling saya sih. Kayaknya lolos. Berikutnya Mahita. Eh, tarulah. Terakhir aja. Terakhir aja. Sini, sini. Rania. Silahkan. Atas, atas. Ya. Nyangkut Rania. Maaf ya. Silahkan kembali ke podium. Siap ya. Siap banget. Oke, siap. Boleh memangin. Mahinta. 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 Oh. Silahkan boleh maju. Putri. Nabila. Dan juga Mahinta. Kakak dan juga single man boleh maju. Mereka semua lolos ya. Langsing-langsing. Apalagi Mahinta. Tapi Mahinta bukan langsing. Lebih kegangguan pencernaan. Hahaha. Dia lolos. Uji kelangsingan. Cuman uji emisi yang dia gak lolos. Dari ketiga single ladies ini gimana? Eits. Oke. Sebentar. Kakak dan single man. Ini pertanda kita akan masuk dalam terkunci cinta. Lihat tiga single ladies ini ya. Kakak pengennya dapet pasangan bagi sang single man itu yang langsing. Betul? Dan ketiga single ladies ini berhasil menaklukkan tantangan dalam uji kelangsingan. Terkunci cinta. Maksudnya kita akan memberikan kesempatan kepada single man ataupun juga kakak. Untuk mengunci satu lampu podium agar tetap menyala. Mereka tidak berhak mematikan lampu podium mereka. Dan kebetulan tiga single ladies ini yang memenangkan uji kelangsingan. Artinya kakak boleh memilih. Salah satu dari tiga single ladies yang akan kakak kunci lampu podiumnya. Silahkan. Kakak dan single man boleh berunding terlebih dahulu. Mau mengunci podium siapa? Silahkan. Silahkan bikin kang baik-baik. Nabila. Mahinta. Atau putri? Putri sih. Kakak mau milih putri? Iya. Ini sih ya teman-teman. Single man mau milih siapa? Karena kakak aku milih putri. Aku milih putri. Baik putri. Mereka berdua memilih kamu untuk dikunci lampu podiumnya dalam terkunci cinta. Artinya putri. Kamu tidak bisa mematikan lampu podium di round pertama. Karena terpilih dalam terkunci cinta. Putri. Terkunci cinta. Mahinta pesan saya cuma satu. Jangan lupa makan ya. Silahkan. Dan juga putri silahkan kembali. Ingat podium kamu akan tetap kita nyalakan di round pertama ini. Silahkan buat kakak dan juga. Silahkan. Baik. Single man kita akan berikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan maju satu langkah di Take Me Out Indonesia. Silahkan perkenalkan dirimu. Perkenalkan nama saya Tian. Saya berasal dari kota Padang. Tian dari Padang. Oke. Kakak. Promosikanlah adikmu. Kenapa mereka harus memilih Tian. Silahkan. Selamat malam ladies. Jadi Tian ini gak pernah pacaran ya. Oh. Belum pernah pacaran. Oke. Jadi aku berharap Tian ini dapat pasangan yang baik. Aha. Yang bisa ngertiin dia. Aha. Yang bisa ngasih tahu peraturan tentang pacaran nantinya. Baik. Kita akan langsung memasuki round pertama. Single ladies memegang kendali penuh. Ladies. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Pelan-pelan ladies. Masih round pertama. Tian dan kakak. Ada 17 single ladies. Yang tertarik dengan kamu Tian. Kita akan cari tahu siapa yang tertarik dengan kamu Tian. Selamat malam. Halo Nabila. Kamu udah langsung angkat tangan. Boleh silahkan. Let's go. Nabila. Silahkan. Kamu nyalain lampu. Kamu tertarik sama single man. Tapi kok mukanya judul segitu sih. Aku gak terima karyan. Keluar langsing apa coba. Udah cantik. Langsing. Tapi yang dipilih si putri. Kenapa kaku. Kakak maaf ya sebelumnya ya. Kakak itu salah besar tau gak. Mas yang terkunci cintanya si putri. Kan. Eh. Anak kakak ini kan belum pernah pacaran kan. Masa mau sama yang punya mantan lima. Eh kenapa. Mau ngapain. Lu gak usah caper ke calon kakak ipan gue ya. Emang kenapa kalau misalnya mantan gue ada lima. Masalah. Masalah. Dua belimbing. Buat nanas. Kalau saing kau panas. Walau uni uni. Hei hei. Sudah, sudah, sudah. Ih putri pake pantun. Pake segala juga pengen ngasih pantun. Buatnya udah boleh. Coba. Ikutan. Barang lama disempat di rumah. Udah tau mantannya lima. Kok diterima? Walaupun saya udah. Lima. Sepertinya sama dulu. Pintu aja. Anita. Nabila. Ngapain sih? Pak Mamat. Beli pita. Hobi amat nih. Ngejelekin temen kita. Walau uni uni. Pak Mamat. Beli pita. Cakak. Hobi amat sih julidin temen kita. Walau uni. Pak Mamat. Beli pita jumlahnya lima. Cakak. Hobi amat. Judis amat. Belum tentu keterima. Makasih. Bentar-bentar. Ini kalian kok. Kayaknya kompetisinya tuh makin membuat kita pusing ya kak. Coba kakak ngeliatnya gimana. Mereka tuh sama-sama ngotot. Pengen mendapatkan single man. Tapi ini juga putri yang sudah dapet bando terkunci cinta. Juga kayaknya. Emang layak juga. Menurut kakak gimana? Udah-udah gak usah ribut. Gimana kalau kita battle dance aja. Oh battle dance. Oke. Oke. Kalau gitu boleh kita bagi dua tim aja ya. Oke putri bersama dengan mutiara dan juga Cecil. Kalian berdua. Ya berdua doang. Tapi gak apa-apa. Mahinta dihitung empat ya. Oke. Mahinta sama Nabila. Kalian battle dance. Tujukan kalian. Kalian masing-masing. Supaya sang kakak bisa jatuh hati. Terima kasih single man. Siap ya. Kita akan mulai battle dance dari dua kelompok ini. Let's go. Kita akan mulai dengan grup yang pertama. Silahkan mutiara putri dan juga Cecil. Siap ya semangat. Kasih lihat kalian jago ngedance ya. Iya mereka bersikap. Tian dan kakak. Ini dia ketiga single ladies. Musik. Grup kedua ini gak kalah. Ini maju ya. Kakak. Kakak aku kasih tau ya. Kalau aku bisa nebak mereka yang menang. Soalnya mereka waktu kuliah kakak Nnya di desa penari. Ya siap ya. Main tada Nabila musik. Memang kakak Nnya di desa penari. Tapi magangnya di taman safari. Yang selesai. Kakak dan single man coba ngeliat dari dua kelompok ini. Lebih sukain mana? Untuk sementara aku pilih putri. Selamat buat kelompok putri. Mutiara dan juga Cecil. Mahinta. Kayaknya kurang lama magangin taman safarinya ya. Terima kasih banyak Mahinta dan juga Nabila. Silahkan kembali ke podium. Baik. Thank you silahkan. Ladies. Kakak dan juga Tian. Sampai dengan sekarang masih ada 17 lampu podium yang menyala. Kita akan memasuki round kedua. Di mana di round kedua ini single ladies masih memegang kendali penuh. Tian sebutkan tiga hal yang bisa dibanggakan dari kamu. Yang pertama. Yang pertama aku pekerja keras. Yang kedua. Kedua aku perencana. Ketiga. Yang ketiga aku konsisten. Ladies. Tentukan pilihanmu sekarang. Tian dan kakak. Masih ada 11 lampu podium yang menyala. Tadi sempat dibahas bahwa kamu adalah seorang konten kreator ya. Kakak emang adiknya ini konten kreatornya tuh bikin apa sih kontennya? Konten kreator olahraga gitu. Oke. Kayak nge-gym, angkat berat gitu. Angkat beban. Angkat beban. Dan lain-lainnya. Oke. Itu sering kamu lakukan. Seminggu berapa konten kamu bikin? Seminggu aku satu kali aja sih. Satu kali. Tapi kontennya positif ya? Aku positif. Berolahraga. 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 Sekalipun. Belum pernah. Kenapa belum pernah pacaran? Karena sibuk aja sih sama kegiatan. Oh, sibuk sama kegiatan. Tapi misalnya deket HTSan gitu. Deket ada. Pernah berapa kali kamu deket? Deket sama cewek lain baru dua kali. Baru dua kali? Terus kenapa gak sampai jadian? Karena yang aku deketin itu bohong. Soal status dia. Oh, bohong. Oh, bohong ya. Yaudah. Berarti kamu gak suka sama cewek tukang bohong kan? Betul. Aku pilihin aja. Temen-temen aku yang gak pernah bohong. Tapi perutnya bodong. Apa-apa ya? Jadah. Mau berapa orang? Jovita, Naomi, Claudia. Tiga orang. Tiga orang. Ini mereka gak suka bohong ya? Saya suka bohong ya. Silahkan maju. Jovita, Naomi. Dan juga Claudia. Di sini. Nah, ini kan karena sudah ada di depan. Tantangannya mau ngapain? Jadi Tian kan senang olahraga. Suka nge-gym. Gimana kalau cewek-cewek ini disuruh nyanyi sambil gerakan-gerakan nge-gym bareng sama kamu ya? Oke, boleh. Siapa tahu kan kamu nanti jadi kayak ternyata 24 tahun nyesel baru kali ini punya hubungan gitu. Bener, eh kalau dia suka nge-gym kan nyanyi. Nyanyi. Sambil angkat barbel gimana? Boleh. Ini udah Miss Challenge siapin. Jadi di sini ada barbel yang ringan sampai yang berat. Kalian tinggal pilih disesuaikan dengan effort kalian terhadap single man. Ingat, kalian tunjukkan kemampuan kalian. Kalau bisa yang berat ngapain yang ringan. Betul. Iya dong, tunjukkan kalau kalian kuat. Iya. Iya, udah siap? Siap. Jopita mau duluan? Boleh. Oke. Silahkan Jopita. Pilih dulu barbelnya mau yang mana. Silahkan ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi aku mau pilih yang besar aja. Oke. Mari kita panggungkan musiknya. Let's go nyanyi pertama. Oke. Ini kamu kalau aku boleh kasih masukan. Kalau bisa gerakannya itu kayak rumah gitu luas. Luas. Oh luas. Wajar kan belum pernah punya hubungan. Oh, jawab kita sudah silahkan berikutnya. Wih, ini Naomi ini suaranya bagus nih. Suaranya bagus. Naomi, dia bisa membimbing kamu ke jalan yang tidak benar. Eh, ke jalan yang benar. Salah dong. Enggak dong. Ke jalan yang benar. Suaranya bagus, kelakuannya. Ya belum. Ya bagus lah. Nah, ini juga Tian silahkan. Silahkan. Mau barbel yang mana? Yang berat apa yang ringan? Yang ringan aja ya. Oh yang ringan? Iya, soalnya hidup aku udah berat. Iya, emang kelihatan dari wajahnya. Kelihatan. Maaf. Tolong bantin dong. Oke. Di tengah. Naomi dan Tian. Oke. Terima kasih. Tentil banget deh. Tapi lama-lama makin luas udah mulai terbiasa. Makin luas. Tapi aku perhatiin. Apa? Udah dua nih single ladies yang sama dia tuh dibawa muter kulit. Muter nah. Bagus kan. Ini single ladies yang ketiga muter lagi. Nih, single ladies yang ketiga silahkan ke laut. Bagus ya. Claudia dan Tian silahkan maju. Kamu mau pilih yang mana? Aku gak mau kalah effort aku juga berat. Oke. Yang berat ya? Iya. Udah bantuin yaudah. Oke oke. Aku yang dibawa. Kamu yang berat hati-hati ya. Takut turun bro. Hei. Turun bro. Turun bro. Aku takut. Oke. Turun ototnya. Turun bro. Silahkan. Ini berat loh. Iya makanya bantuin aku dong. Tuh udah tiga. Mungkinkah kau merasakan. Mempegah sih ini gara-garanya. Kenapa sih? Dibilang dua single ladies dibawa muter. Yang ini ngejadingan dibawa muter. Gak apa-apa kamera sendiri. Di bawah muter jalan-jalan sore aja kalau udah kepilih. Kalau kepilih. Tapi boleh semuanya maju ke depan silahkan. Kakak coba. Boleh sama saya kakak disini? Kakak. Di sana kakak. Kakak. Lihat baik-baik. Dari ketiga single ladies. Claudia. Naomi. Dan juga Jovita. Yang mana yang cocok buat Tian? Jovita sih. Jovita. Kenapa Jovita? Karena. Mio tinggi. Tingginya sama kurang lebih. Sama satu lagi. Perhatiin gak sih? Wajahnya mirip loh mereka berdua. Iya kan. Selamat buat Jovita. Gimana? Apakah setuju dengan pilihan kakak kamu? Jovita? Setuju. Aku setuju banget. Setuju. Jovita selamat kamu memenangkan tantangan ke liri. Silahkan kembali buat Jovita. Ladies. Silahkan terima kasih Claudia dan juga Naomi. Silahkan kakak. Oke. Wanita yang tepat itu bener banget ya. Tidak masalah. Masalah. Bukan siapa yang paling cepat di pelaminan. Tapi siapa yang paling lama bertahan dalam pernikahan. Yes. Telur. Semis ya. Kasih kata-kata mutiara dulu. Ini mah harusnya dipakai buat Rian. Jomblo nih kamu harusnya Rian. Kamu masih jomblo kan? Aku jomblo. Iya emang. Aduh yaudah gak apa-apa. Tapi jangan sampai cinta kalian itu bertepuk sebelah tangan. Itu pepatah yang bener banget. Karena ibaratnya tuh kayak kita nepuk nyamuk. Kena enggak sakit iya. Enak ya. Terima kasih banyak Miss Challenge. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Kita berharap single ladies yang masih menyalakan lampu. Sebelah single ladies tidak bertepuk sebelah tangan. Karena berikutnya kita akan memasuki round ketiga. Dimana round ketiga ini. Tian. Kamulah yang memegang kendali penutian. Dari sebelah lampu tersisa. Matikan delapan lampu podium. Biarkan tiga lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaikmu. Sudah cukup paham? Tia dan kakak silahkan saling berhadapan. Kakak. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Tian? Tia. Semoga nanti dapat pasangan yang baik. Yang bisa ngertiin. Terus tetap sayang sama kakak. Tetap sayang sama orang tua juga. Itu aja. Itu aja sih. Kenapa? Karena Tian itu selalu ada di samping. Sampingnya. Itu aja. Selalu ada untuk keluarga. Iya. Terlebih Tian itu kalau misalkan kita minta tolong. Dia itu selalu ada buat kita gitu. Itu aja sih. Seorang adik yang baik yang kita harapkan juga bisa mendapatkan pendamping yang juga baik. Tian mau bilang apa sama kakak? Buat kakak, makasih banget udah support aku. Udah kuliahin aku sampai aku lulus. Selalu ada buat aku. Wow. Sebentar. Kakak yang mengkuliahkan Tian sampai lulus. Iya. Bukan orang tua. Maaf kalau saya boleh bertanya. Menyengkolahkan seorang anak adalah kewajiban orang tua. Iya. Tapi Tian bilang kakak lah yang membiayai kuliah, Tian. Kalau boleh tahu apa alasannya? Pengen aja sih ngeliat dia sukses. Salah satu dari keluarga sukses gitu. Soalnya kita kan dari keluarga yang pertama yang sederhana banget gitu kan. Terus tiba-tiba Alhamdulillah dikasih rezeki. Luar biasa. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Bagi siapapun itu termasuk pemirsa Anda. Jika Anda adalah seorang kakak. Berjuang untuk bisa membiayai kuliah sang adik. Mengorbankan dirinya agar sang adik bisa menggapai cita-citanya. Kakak, luar biasa sekali boleh kita berikan pertanian. Wow. Seorang kakak yang hebat sekali. Sekarang bangga melihat Tian. Bangga, bangga. Tian. Ucapkan terima kasih kepada kakak kamu. Karena dia adalah sosok yang sangat luar biasa sekali. Silahkan sampai ya. Buat kakak, jangan pernah bosen dengar kata makasih dari aku. Karena kata makasih ini akan selalu ada untuk kakak. Terima kasih ya kak. Luar biasa Tian dengan sang kakak yang... Sangat istimewa sekali. Semoga kebaikan hatimu bisa dibalas berlipat ganda. Baik Tian, dari sebelas lampu podium yang masih menyala. Matikan delapan lampu podium. Biarkan tiga lampu podium tetap menyala sebagai pilihan terbaikmu. Mutiara direkomendasikan oleh Unimu. Oke. Sudah siap? Siap. Tian, di Take Me Out Indonesia. Kakak, berikanlah aba-aba. Tentukan pilihanmu sekarang. Tentukan pilihanmu sekarang. Tian, let's go. Matikan delapan lampu. Tentukan lampu yang harus dimatikan. Mahinta yang pertama kali dimatikan. Masih ada Marliana. Juga dimatikan. Enam lampu lagi. Auli, Nabila, Claudia, dan juga Naomi. Menuju podium seberang. Kamilah lima lampu lagi. Begitu juga dengan cinta. Mutiara masih menyala. Cecil. Baik, tiga lampu yang harus dimatikan. Dua lampu lagi. Mutiara rekomendasi kakak masih menyala lampu podiumnya. Matikan dua lampu lagi. Dan satu lampu terakhir yang harus dimatikan. Jatuh kepada. Wow, kembali ke podium seberang. Tian, Mutiara adalah rekomendasi kakak kamu. Siapakah yang akan dimatikan? Dan kita sudah melihat jawabannya. Claudia yang harus dimatikan lampu podiumnya. Terpilih tiga single ladies. Mutiara, Nabila, dan Auli. Baiklah, bersama dengan tiga single ladies. Pilihannya. Tian akan bermain dalam Melody Cinta. Muka kamu juga nangisah denganku. Ya. Kamu catik banget hari ini. Terima kasih. Menurut kamu dalam berhubungan hal apa sih yang paling menyakitkan? Hal dalam hubungan aku yang paling menyakitkan aku pernah udah tunangan. Sudah ngerencanain mau nikah, tahunnya gagal. Sudah dekat sama keluarganya. Tapi ya mungkin semua tuh berawal dari kepercayaan sih. Pas ya? Ya. Sudah cukup puas. Wow, begitu singkat sekali. Silahkan berhubungan kamu. Berikutnya, silahkan Auli. Auli dan juga Tian kembali kita mainkan Melody Cinta. Silahkan Tian. Maukah kamu berdangsa denganku? Oke. Rambut kamu bagus banget hari ini. Terima kasih. Kamu juga wangi hari ini. Thank you. Menurut kamu, hal apa sih yang paling menyenangkan dalam sebuah hubungan? Menurut aku, hal yang paling menyenangkan dalam sebuah hubungan adalah komunikasi. Dua arah harus bisa nyambung. Karena dari dulu, aku pacaran selalu miskom. Jadi menurut aku, komunikasi adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih banyak Auli. Silahkan kembali. Dan yang terakhir, silahkan Nabila. Nabila dan juga Tian. Kembali kita mainkan Melody Cinta. Cinta. Orang kamu berdangsa denganku? Kamu suka makan apa? Aku suka makan pempek. Apa? Pempek. Pempek. Iya. Hobi kamu apa? Karena itu makanan khas dari asal aku. Oke, oke. Tertanya penting apa? Hobi ya? Iya, hobi. Hobi aku traveling, shopping. Menurut kamu dalam berhubungan, hal apa yang gak boleh dilakukan? Hal apa yang gak boleh dilakukan? Mungkin gak perhatian, terus gak setia. Oke. Terus apa ya, pokoknya ya yang selalu ada buat aku gitu. Oke, kasih ya? Iya. Baik Nabila, tahan sebentar. Kakak, apakah kakak punya pertanyaan? Jika ada, silahkan bisa memberikan pertanyaan kepada Nabila. Nabila, aku mau nanya. Ya? Adik aku kan gak pernah pacaran ya. Ada gak sih pengalaman dari mantan kamu yang gak boleh adik aku lakuin? Ada, kebetulan dari pengalaman cinta aku ya, aku kan pernah pacaran 10 kali. Dan itu mantan aku tuh ada yang selingkuh, ada yang gak perhatian, terus ada yang gak suka muji-muji gitu. Padahal kan aku suka banget diperhatiin, dipuji-puji gitu kan. Terus aku tuh juga tipe orangnya tuh yang suka banget kalau pacaran itu kita ketemu terus tiap hari kayak gitu. Nah, mantan aku tuh ada yang cuek kayak gitu. Nah, jadi aku berharapnya nanti Tian itu bisa setia, perhatian, terus gak cuek kayak gitu. Terus selalu puji-puji aku gitu. Wow, jawabannya seperti menu di restoran ya. Panjang! Panjang! Kita silahkan kembali ke tempat kakak. Mari kita ke. Tian, baik. Bagaimana perasaan kamu setelah berbicara dengan tiga single ladies dalam Elu Dicinta? Aku puas banget sama jawaban ketiga single ladies. Dan tentunya aku udah punya pilihan untuk satu orang di hati aku. Sudah cukup yakin dengan pilihan kamu? Baik, Tian. Matikanlah dua lampu, biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyerah. Sudah siap? Tian, DJ Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Let's go Tian, matikan dua lampu. Jika kabar ikuti saya, biarkan pilihanmu hatian. Lampu podiumnya tetap menyala. Agar kita tahu siapa yang kamu pilih. Mati! Mati! Au! Masih ada Nabila dan Auli. Nabila. Au! Nabila! Selamat Nabila, silahkan Jihan yang sama-sama mendapatkan pasangan DJ Me Out Indonesia. Inilah dia, boleh kita berikan tepuk tangan, Tian dan Nabila. Tahu kah kamu jika Nabila ini memiliki saudara kembar? Oh, aku gak tahu. Dia punya saudara kembar namanya Jihan. Tapi beberapa waktu yang lalu, Jihan sudah berhasil mendapatkan pasangannya. Dan kali ini, Nabila menyusul saudara kembarnya jika mendapatkan pasangan DJ Me Out Indonesia. Jadi nanti bisa double date antara kalian ya. Nabila dengan Tian dan Jihan dengan pasangannya. Gimana perasaan kamu, Nabila? Iya, sedang banget kali ya. Akhirnya aku bisa nyusul kembaran aku. Akhirnya bisa dapat pasangan. Dan Nabila, kalau memang kamu serius bersama Tian, artinya kamu adalah pacar pertawanya Tian. Selamat buat kalian berdua. Kita berikan model untuk date. Uang tunai senilai 10 juta rupiah. Silahkan menuju Padi Watas. Uang tunai senilai 10 juta rupiah. Iang tunai senilai 9-8. weighted ander juta rupiah danúsica. Inogni kita. Ditug focused dulu di angkaan berikan.